Pengendara Ojek Online dengan penumpangnya viral di media sosial setelah masuk ke jalur tolpaster akibat menggunakan aplikasi penunjuk arah di ponselnya. Pihak Yesa Marga dan polisi sudah menindak pengemudi dengan sanksi tilang dan surat pernyataan. Seorang pengemudi Ojek Online yang sedang membawa penumpang nekat masuk jalan tolpaster kota Bandung menuju pintu tol Baros. Video aksi pengemudi Ojek Online ini viral di media sosial. Pengudi Ojek Online tersebut diduga masuk ke dalam tolpaster karena mengikuti aplikasi penunjuk arah di ponsel miliknya. Menindak lanjuti video yang viral tersebut, pihak Yesa Marga, Cabang Perubah Lenyi, Bandung dan PJS-PJR Pol Dajabar sudah menindak pengendara yang masuk ke dalam tol tersebut dengan sanksi tilang dan membuat surat pernyataan. Dia itu bawa penumpang, pengakuannya bawa penumpang, dapat muatan di sekitaran BC katanya. Mengarah ke Lui Gajah, dari Lui Gajah pengakuannya begitu. Nah, untuk pengemudi sudah dikasih surat pernyataan agar lebih berhati-hati. Terus agar lebih fokus lah bahwa itu dia itu merasa memasuki ke jalan tol, jadi sadar lah. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan rambu-rambu di jalan. Karena fenomena motor masuk tol ini dapat membahayakan pengendara motor dan pengguna jalan tol lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!